Berita emas tanggal 26 Mei tahun 2022 Harga emas turun ke bawah level 1.850 dolar per truyons setelah Notulen pertemuan Federal Reserve terbaru menunjukkan bahwa mereka kemungkinan masih akan mempertahankan kebijakan pengetatan moneter secara agresif. Menurut Notulen tersebut, para pejabat The Fed bersiap untuk menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 50 basis point pada dua pertemuan berikutnya yaitu bulan Juni dan Juli guna mengendalikan inflasi. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan kebijakannya kemungkinan tidak akan netral dan cenderung restriktif tergantung pada perkembangan prospek ekonomi dan risiko terhadap prospek tersebut. Notulen The Fed yang hawkish membuat dolar Amerika menguat dan menekan harga emas. Di sisi lain, para pejabat The Fed juga menyampaikan keprihatinannya terhadap pengetatan kebijakan moneter karena dapat menyebabkan ketidakstabilan di pasar treasuri dan komoditas. Selain itu, The Fed juga turut memperingatkan tentang praktik perdagangan dan manajemen risiko dari beberapa pelaku pasar di pasar komoditas yang tidak sepenuhnya diawasi oleh regulator. Sekian analisa Forex untuk tanggal 26 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silahkan hubungi 081-212-983-101. Sekali lagi, 081-212-983-101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa Forex setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.